Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Pernahapit Pulu Di video kali ini gue bakal nge-unboxing Sepatu yang baru gue beli kemarin Sebenernya ini udah gue unboxing di Instagram Tapi untuk di Youtube Gue belum buka sama sekali Nah, di video kali ini gue bakal nge-unboxing sama kalian Ini adalah sepatu Air Jordan Pertama yang gue beli, karena sebelumnya Gue belum pernah beli Air Jordan Penasaran Jordan apa yang gue beli? Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk Subscribe dulu channel ini Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di AtNapitPuldo, oke? Sebelum ke videonya kita Bumper dulu Sebelum kita buka isinya Gue mau nunjukin sama kalian Di box size apa yang gue beli Jadi, kemarin udah sempet gue coba Sebenernya di offline store Sepatunya gue beli ukuran Di size 42 atau 26,5 cm Ini gue selalu, selalu ngingetin Patokan kalau mau beli sepatu itu Ada di size cm Karena udah jelas Panjang kaki gue itu Kira-kira di 26,4 cm Makanya gue ambil di 26,5 cm Ini penting banget guys Buat kalian yang suka beli sepatu Buat kalian yang suka beli sepatu Saran gue tetap ikutin sama size dari panjang kaki kalian Walaupun tetap ada juga sepatu yang kadang-kadang kita mesti Naikin size-nya House size atau up 1 size Karena kadang-kadang yang ngebedain itu dari lebar kaki Dari jenis sepatu Ada sepatu yang dari bahan kayak NMD misalnya ya Gue ngambil size di 41, 1 per 3 Kenapa? Karena si bahannya memang Nggak terlalu ketat Dia bahannya kayak bahan knit gitu Jadi kalau dipakai di kaki kita Dia cukup longgar Makanya kalau misalnya model yang Sepatu bahannya dari knit gitu Yang cukup gampang longgar Kayak rosera Gue pasti ngambil agak downsize Untuk yang ini gue ngambil true to size gue Yaitu size 42 di 26,5 cm Oke? Nomor gue Box-nya kayak gini Jadi gue beli sepatu ini di Kick Avenue Jadi di Kick Avenue itu ada sepatu Kalau kalian perhatiin Yang kalau misalnya kalian pilih size Ada tanda bintang gitu Artinya kayaknya stoknya ada di tempat mereka Kalau ini gue mesti tunggu sekitar 5-7 hari Karena di keterangannya itu Si barangnya itu dari seller lain Terus dikirim ke Kick Avenue Dicek dulu barangnya benar apa enggak Barangnya ori apa enggak Barangnya sesuai masih baru apa enggak Dan di keterangan Kick Avenue Biasanya dikasih tau juga Kalau ada damage box Ada boxnya rusak atau enggak Nah untuk barang yang gue ini Gue itu sekitar 5-7 harian Dan di gue nyampainya pas 7 hari Karena barangnya dikirim dari seller Ke Kick Avenue Dicek Lalu biasanya Kick Avenue nanti akan gue liatin Ada tanda Authenticnya gitu Baru dikirim ke tempat gue Kita langsung buka aja oke Boxnya disini Sebenernya ini nempel Kemarin udah gue buka Dapet satu tali Tambahan Satu tali tambahan ya Dapet sticker dari Kick Avenue Kelihatan enggak ya Sticker dari Kick Avenue Terus gue enggak tau ini Dapet kertas tulisan Gambarnya Nike apa nih Gue Enggak tau ya Dibilang Dearest friend Thank you very much For your purchase and support Blah 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 Ada tulisan Despair is authentic Biasa Kick Avenue Ini Kalau buat kalian yang Mungkin sering merati Indonesia sneakers Tau kalau misalnya Kick Avenue ini Agak mirip sama StockX Kalian bisa buka aja Kalian bisa cek Kurang lebih website nya juga agak mirip Di StockX ini Adalah tempat dimana Kayak saham gitu Ada Kenaikan penurunan harga Jadi Ada terpantau Si harga sepatu A Misalnya Lagi naik Harganya terus tiba-tiba turun Nanti kalian bisa ngebit harganya Dan ini juga bisa dilakuin Di si Kick Avenue Kalian bisa Makeover harga barangnya ini Misalnya nih Contoh harga barang Misalnya 3 juta Kalian bisa makeover Di harga minimal makeover Yang terlalu di Kick Avenue Misalnya harganya 3 juta Terus kalian makeover Di 2,5 Mungkin nanti disampaikan ke sellernya Mau gak ngejual barang itu Seharga 2,5 Nah tapi Kalau kalian mau makeover Mau ngebit gitu harganya ya Kalian harus naruh uang Di Kick Avenue Sejumlah uang yang kalian Mau offer si harga barang itu Nah kemarin Gue pikir daripada Gue nyimpen uang Dan nunggu lagi Over-overan gitu Terlalu lama Akhirnya gue pikirin ya Udah lah Gue langsung ngebuy Di harga Yang memang tertera langsung Bisa kita beli gitu Jadi gak perlu gue Over-over lagi Oke Kita buka aja langsung Sepatunya Jadi ini Ada seperti biasa Tapi disini gak ada printnya Untuk yang Jordan ini Dan ini Sepatunya Ini sepatunya ya Gue buka aja dulu Oke Jadi gue ini Ngambil Yang warna ungu Jadi gue ngambil Sepatu yang Air Jordan Retro High Yang ini warna ungu Seperti kalian lihat ya Ini ada Verified Dari Kick Avenue Kalau kalian beli di StockX Kalian juga biasanya Dapetin purchase Kayak gini Bagus juga ya Kayak gini Ini kayak bros Kayak pin gitu Dari bahannya sendiri Yang ini tuh Agak keras Menurut gue Kemarin gue sempet Jadi sebelum gue beli barang ini Gue itu coba dulu Gue coba dulu di offline Gimana fitnya di kaki gue Dan pada saat gue pake Memang cukup enak Makanya gue ngambil size yang ini Cuman memang Gue sempet ngebandingin Bahan yang ini Dengan bahan yang Obsidian Bisa kalian cek Ada Jordan Obsidian Yang warnanya biru Campur sama putih gitu Si bahannya lebih empuk Si bahan ininya Nah kalau ini Si bahan kulit Dari si Sepatu Jordan ini Bahannya agak keras Dia Kulitnya Tapi di bahan warna putihnya Dia cukup empuk Dan di Jordan yang ini Ada logo Jordannya Di sebelah kanan Ya seperti kalian udah tau Ini model Cukup lama juga Udah lama Cuman harga retailnya Ya sekitar Kalau gak salah Biasanya model high ini Yang sekarang gue kurang tau Yang waktu itu Kalau sekarang rata-rata Di harga 2,6an Apa 2,4 gitu Seperti yang gue bilang tadi Dapet satu bonus tali Dan tali yang ini Warna hitam Gue juga baru tau Karena gue baru megang Jordan gitu ya Kalau bisa diliat Di bahan yang ini Dia tuh Di bahan warna putih Nah di sebelah kanan yang Jordan ini Dia gak terlalu mengkerut Kayak yang di depan sini Nah si Solnya ini Mid solnya Dia Rapi banget Jahitannya Ya mungkin udah standar Jordan Di bawahnya Standar Ada tulisan Nike Dan di in solnya Ada tulisan Nike juga Di lidah tangnya ini Ada tulisan Nike-nya Di bagian sini Warnanya ungu Overall sih gue suka Setelah gue pake Memang Gue gak ngerti Mungkin kaki kiri gue Agak cukup Apa sebutannya Senak ya Agak Agak padet gitu Di kaki gue Jadi cukup Mencengkram kaki gue Agak kurang enak Mungkin gak tau Karena masih baru Tapi memang Karena si bahannya Cukup keras Karena gue ngebandingin Sama yang Obsidian Bahannya dia lebih lembut Si leathernya Itu lebih Empuk banget Kayaknya gitu Kalau ini Cenderung lebih keras Busanya juga Lebih keras Tapi nanti coba deh Gue bandingin Atau kalian punya Pengalaman Punya Obsidian Kalian tulis di kolom komentar Dia barangnya Kayak gimana Karena yang sepengetahuan gue Dia barangnya jauh lebih empuk Dibandingin Jordan ini Nah Nanti mungkin gue akan Kasih outfit Pake sepatu ini Tapi mungkin di video berikutnya Kira-kira Style apa yang cocok Untuk dipake Dengan sepatu Jordan Nah satu yang gue Kurang suka dari Jordan Mungkin ada yang Sependapat atau enggak Tapi menurut gue Jordan ini Karena mungkin dia high kali ya Dan dia terlihat bulky Atau tebel gitu ya Kayak Sepatu decius gitu Cuman bedanya Kelemahan kalau misalnya High itu Biasanya Dan ini terjadi sama Jordan Kaki kita itu Kayak kemakan Jadi kayak Kita keliatan jauh lebih pendek Karena dia kan tinggi Jadi memakan kaki kita Nah tapi nanti gue bakal Liatin aja sama kalian Di video gue berikutnya Style-nya kayak gimana Dan gue akan kasih tau Kira-kira akan tampak Seperti apa sih Seperti kaki kita kemakan Itu kayak gimana Nah nanti gue akan tunjukin Di video berikutnya Oke Untuk masalah harga Harga retailnya itu Seperti yang gue bilang tadi Itu di sekitar 2,4 Sekarang nih Waktu ini keluar Gue kurang tau Mungkin di sekitar 2,2-2,4 juga Tapi rata-rata Orang ngerisail Harga sepatu ini Itu di kisaran Sekitar 3,7-4 juta Mungkin 4 juta lebih Dan biasanya Jordan Itu di atas 4 juta Nah buat Obsidian itu Harga retailnya 2,4 Dia sekarang Di 6,1 jutaan Rata-rata orang ngejual Segitu Mungkin market Placenya itu Lebih tinggi lagi harganya Market value-nya Lebih tinggi sih Obsidian Karena secara bahan Dan secara jumlah Stoknya lebih Sedikit dibandingin ini Dan ini Untuk harga retailnya Gue dapet Di sekitar 3,7 Dengan ongkir Gue dapet 3,9 Karena ongkirnya ya Seperti kalian tau Tadi gue sebut Cukup plik Cukup rumit Karena dikirim dulu Ke key cabin Baru ke gue Nah gue gak tau Kalau di tempat lain Mungkin ada yang lebih murah Atau kalian punya referensi Sepatu lain Mungkin untuk beli sepatu Kalian bisa tulis juga Di kolom komentar ya Kenapa alasannya Gue ngambil Jordan yang ini Gue suka banget Sama warnanya Setelah gue liat Secara langsung Di offline store Yang harganya Reseller juga Ada lebih tinggi Daripada harga yang gue beli ini Itu gue suka banget Sama perpaduan putih Sama si ungunya Warnanya keliatan kalem Kelihatan keren banget Dan kayaknya Kalau gue matchingin sama Baju-baju yang gue punya Stylenya bakal keren-keren Nah kalian harus tunggu Video styling gue Pake Jordan ini Di video gue berikutnya Ingat Makanya jangan lupa Untuk nyalain notifikasi Dan subscribe Channel ini sekarang juga Subscribe Mungkin tadi gue udah sebut Kenyamanan Tapi gue omongin lagi Kalau masalah kenyamanan Ya nilainya mungkin Untuk kenyamanan Buat gue 7,5 lah Kenapa 7,5? Karena Pas dipake Dia nyaman Tapi dia agak kaku Di bagian Pinggirnya sini Dia agak keras banget Gue gak tau karena bahannya Atau karena memang Si pola dari Sepatu Jordan itu Seperti ini Nah mungkin nantilah Kalau gue ada Jordan-Jordan berikutnya Gue bakal ngebandingin Kira-kira mana yang Paling empuk dipake Cuman keliatannya Atau yang gue rasain Setelah gue pertama kemarin Coba Karena dulu gue coba Itu kayaknya Agak cukup Agak cukup kurang nyaman Tapi masih Di batas oke Bisa gue pake Untuk sepanjang yang gue pake Udah cukup oke Tapi segitu nilai Yang bisa gue kasih Dan untuk nilai kerennya Ya seperti kalian tau Harga Jordan Dimana-mana semuanya Mau yang kalian ngomongin Low Mid Yang bahkan high Kayak gini Apalagi yang OG Udah harganya Pas di reseller Hampir gue gak nemu Yang gak reseller Kalian coba cari aja Di web Habis Reseller 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 Sudah Sudah tidak usah Dipertanyakan Jadi kalau masalah Kekerenan Yaudah kalian pikirin aja Kalau misalnya harganya naik terus Yaudah pastilah mungkin Keren Udah Dan menurut gue juga keren Oke segitu aja video dari gue Buat kalian yang tertarik Untuk nonton video-video gue Kalian bisa cek Ada beberapa video Tentang styling gue Kalian bisa cek juga Dan buat kalian yang merasa Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk share Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel gue Dan follow instagram gue Di Ad Napit Poldo Sampai ketemu di video berikutnya Oke Da Sampai ketemu di video berikutnya